yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim hari ini sangat berbahagia saya bisa hadir di sebuah forum yang mungkin bagi PGRI juga masih baru terutama melaksanakan pelatihan kewirausahaan berbasis UMKM sehingga saya merasa bersyukur berbahagia acara ini bisa terselenggara atas kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. Ini bagian daripada implementasi MOU yang kita selenggarakan. Untuk itu pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para Dinas Koperasi dan UMKM pasti dengan para nalasumber atas terselenggaranya acara ini. Secara khusus pada Panitia, Pak Sekum, Pak Ketua Biro Pengembangan Karir kami juga menyampaikan terima kasih dan sangat bersyukur atas terselenggaranya acara ini. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, acara ini menjadi penerjemahan dari bagaimana cita-cita PGRI itu. Kalau kita berbicara mengenai cita-cita yang atau tujuan PGRI berdiri adalah yang pertama selalu kami sebutkan mempertahankan NKRI, yang kedua adalah meningkatkan atau memajukan pendidikan. Nah yang ketiga dan keempat ini yaitu memuliakan guru dan membantu kesulitan guru ini juga hal yang tidak saja diterjemahkan, dilakukan pada saat para guru-guru masih aktif, tetapi juga pasal. Mengapa itu menjadi pemikiran PGRI? Pertama PGRI sangat menyadari bahwa profesi guru nampaknya di masyarakat itu tidak berhenti, hanya sampai pada saat masih bertugas mengajar di sekolah. Panggilan Pak guru itu bagi seorang guru apalagi di desa, itu ya sampai ajal ya, atau kita kembali ke Rahmatullah. Inilah yang saya kira bagaimana kemuliaan guru yang sudah dimiliki harus terus dijaga hingga akhir hayat. Dan PGRI merasa berkepentingan terhadap hal itu terlebih, para guru-guru yang aktif di PGRI itu juga tidak berhenti sebagai, bahkan sebagai pengurus, sebagai anggota banyak yang terus berjalan karena memang ADRT PGRI memungkinkan untuk itu. Paling tidak, rasa memiliki kecintaan terhadap PGRI, kami yakini teman-teman itu betul-betul sampai akhir hayat. Inilah hal yang penting bagi PGRI bagaimana menerjemahkan, menjaga kemuliaan guru atau memuliakan guru dan membantu kesulitan guru. Juga kita berusaha agar para guru setelah pensiun juga tetap memiliki aktivitas yang bermanfaat, tetap memiliki sebut saja kesejahteraan yang cukup dengan cara setelah pensiun mereka mampu memanfaatkan waktu, memanfaatkan, saya kira kalau para guru banyak ya kekompetensi atau kapasitasnya untuk berwirausaha berbasis UMKM dan PGRI mencoba bersama dinas kooperasi dan UMKM memfasilitasi pelatihan atau webinar kali ini yang nanti akan ditindaklanjuti di tingkat kabupaten dan kota dalam bentuk yang lebih nyata mungkin bisa dengan cara lurik. Jadi Bapak-Ibu yang saya remati, PGRI Provinsi menginisiasi ini melalui Biro Pengembangan Karir. Pengembangan karir ini ternyata tidak hanya diterjemahkan hanya bagaimana seseorang bisa jadi kepala sekolah, menjadi pengawas, atau bisa memiliki pangkat yang tinggi, tetapi juga menerjemahkan lebih jauh setelah pensiun para guru tetap memiliki kemuliaan di masyarakat karena status guru berakhir secara formal, tetapi di masyarakat ternyata sebagai guru menurut pengalaman saya tidak pernah putus. Tetap akan disebut Pak Guru, Bu Guru, tetap akan ditanya berbagai hal dan tetap akan menjadi inspirasi bagi masyarakat. Andai para guru-guru yang pensiun ini tidak berhenti tapi mereka menjadi wirausaha-wirausaha di daerahnya, tidak saja meningkatkan ekonomi bagi pribadinya, tetapi juga menginspirasi lingkungannya, termasuk pensiunan-pensiunan pegawai yang lain. Mudah-mudahan harapan kita dari PGI Provinsi ini bisa dicapai melalui kegiatan ini. Yang kita harapkan pertama, kegiatan ini berlanjut sampai nanti tataran di tingkat Kabupaten Kota dengan Luring, targetnya pasti nanti berhasil atau tidak kalau para guru-guru kita berwirausaha. Pasti jumlah ini yang tadi dilaporkan Pak Sekum hanya perwakilan dari Kabupaten Kota. Kita harap para peserta kali ini nanti justru akan menjadi contoh inspirasi atau praktek baik bagi teman-teman yang lain. Jadi yang hadir kali ini menularkan dan kalau perlu satu waktu ada di antara Bapak-Ibu akan menjadi rujukan bagi para pensiunan di Jawa Tengah kalau mau belajar pasca pensiun berwirausaha misalkan di Kebumen, misalkan di Cilacap, misalkan di Semarang, misalkan di tempat lain yang sukses melalui kegiatan hari ini. Ini saya kira yang saya ingin sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih Pak Ketua Biro bersama Kabupaten Kota di masing-masing Kabupaten Kota yang menginisiasi, melaksanakan dan kita harap ini menjadi contoh baik tidak saja bagi kita di Jawa Tengah tetapi bagi Indonesia. Sekum saya yakin ini pertama di Indonesia yang kita selenggarakan dan kalau ini sukses maka akan menginspirasi di tingkat nasional. Pak Sabtono saya yakin ini pertama. Ini saya kira apa namanya ya kalau bahasa saya program yang gratis, program yang cerdas dan sekali lagi PGRI memang sebagai organisasi profesi tetapi PGRI juga sebagai organisasi perjuangan dan ketenaga kerjaan. Dan salah satu yang ingin kami tekankan sekali lagi bahwa kemuliaan guru yang harus diperjuangkan, kesulitan guru yang harus kita bantu tidak hanya pada saat para guru masih berstatus sebagai guru tetapi pasca menjadi guru. Kami berharap para guru yang pensiun ini yang berwirausaha dan sukses nanti justru akan semakin bermanfaat dalam hidupnya disamping kesehatraannya tidak menurut. Saya kira itu terima kasih Bapak-Ibu semuanya. Kedepan saya kira baik juga diselenggarakan menjelang pensiun. Jadi baik juga sehingga mereka bersiapan sebelum pensiun merancang apa usaha-usaha bisa dirintis sebelumnya. Akhirnya, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada dinas kooperasi dan UMKM, kepada panitia, biro pengembangan karir, dan teman-teman dari kabupaten kota baik dari bidang pengembangan karir maupun yang ikut pada hari ini kami ingin menyampaikan. Terima kasih. Kita tetap bersama dalam PGRI. Kita pastikan PGRI menjadi rumah besar bagi kita semuanya. mari kita di PGRI, kita ubah dari yang tidak bersifat kebendaan yaitu apa yang kita sebut masih intangible, kebesaran kita. Kita ubah menjadi yang nyata, bersifat kebendaan. Artinya kalau Bapak-Ibu sekarang berwira usaha, punya teman yang banyak di Jawa Tengah, punya 250an ribu anggota, bisa jadi itu pasar bagi Bapak-Ibu yang berwira usaha melalui jaringan yang kita miliki. Kalau itu yang terjadi, maka PGRI mampu mengubah atau Bapak-Ibu menjadi anggota PGRI mendapat efek dari yang sifatnya tidak kebendaan bisa menjadi kebendaan. Dan itu kalau bisa dilakukan, saya kira pribadi yang menjadi anggota PGRI juga memperoleh manfaat yang besar. PGRI sendiri juga demikian. Terima kasih akhirnya. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, webinar kebirausahaan berbasis UMKM, kerjasama antara PGRI Jawa Tengah dengan Dinas Kooperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.